Halo semuanya, selamat datang di channel Fixed ID dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Oke, setelah itu dengan judulnya, kali ini kita akan membahas tentang buff yaitu Aswe Rocket Yang dimana Aswe Rocket ini mendapatkan buff dari segi akurasi ya Cuman damagenya masih tetap sama dan juga reloadnya masih sama, tapi untuk akurasi lebih ditingkatkan Dulu sih emang Aswe Rocket ini untuk jarak-jarak jauh sih akurasinya sabun banget gitu ya Apakah sekarang itu sudah sangat-sangat mantep teman-teman setelah di buff untuk masalah akurasinya Kayaknya disini kita akan cobain aja kapalnya di kapal SVS F110 Yang dimana dia bawa 4 kali granat launcher Ini cocok banget ya, dipasang di kapal-kapal SVS untuk Aswe Rocket Oke ini, pokoknya Aswe Rocket ini pasang aja di kapal-kapal yang punya GL banyak gitu Nah intinya begitu, nakimov mungkin ya Atau F126 boleh juga Oke, sebelumnya langsung aja disini kita cobain dulu untuk masalah ininya ya Akurasi dari GL ini coy Pertama coba kita tes disini Akurasinya Oke, mantap ya Dua kali itu di Rp31.000 Coba kita keluarin semua Berapa totalnya Hah? Segitu doang tuh, Rp65.000 doang tuh Harusnya nggak masuk semua tadi ya Ini masuk semua nih Nah, eh Masuk semua nggak sih guys? Coba lagi Nah, sekitar Rp64.000 ya Tapi kalau pendapat gue nih GL bagusnya Untuk jarak-jarak dekat ya Kalau jarak-jarak jauh sih Jelek banget sih Coba sambil jalan Bagus temen-temen ya Bagus banget ya Kalau sambil jalan ya Akurasinya ya Jadi ya nggak begitu nyebar Dulu tuh Kemana-mana gitu ya Yang satu kesana Yang satu ke kiri gitu Nah ini sih Cukup-cukup bagus sih Sebenernya jarak-jarak segini Udah bagus banget ya Untuk ngebante musuh Karena emang Aswe ini tuh Relognya lebih cepet gitu ya Damagenya juga lumayan lah Nggak begitu sakit Tapi Relognya lumayan Relognya cepet banget Oke Langsung aja kita coba Main mode online Yup Langsung aja disini kita cobain Wah gila guys Mantap banget cok Wah gila Wah gue suka sama mapnya guys Ombak-ombaknya Ini nih Ini Baru namanya ombak guys Yang dimana Di beberapa map sebelumnya Itu jelek banget ya Ombaknya ya Coba dong diperbaiki lagi ya Developer ya Untuk masalah ombaknya ya Minip kayak warship mobile Itu bagus guys Ombaknya Ombak dulu aja Wih keren Sumpah gue suka Sama ombak dari Game ini coy Mantap nih Oke Oh kita masukin aja guys Tuh Wih sumpah Kayak gimana-gimana Gitu ya Ombaknya ya Hihihi Tuh Jadi tuh ada Sensasinya gitu Nggak datar aja Ini airnya datar aja Kayak di danau Gitu kan Ini kan mantap nih Tuh ada ombak-ombaknya Oh ada kapal Oke kita lihat akurasinya guys Aswe roket Masuk semua gak tuh Masuk semua ya Ini sebenernya Aswe roket Lebih enak membantai kapal Lele sih guys Daripada membantai kapal-kapal Dunian Tapi oke juga lah Kalau jarak-jarak Harusnya sih bisa guys Ada liran Wah gak ada juga guys Gak bisa Lawan liran bro Bener-bener aja Rugi dong Liran-liran aja Liran-liran aja Liran-liran aja guys Oh mundur-mundur Ini motornya Gak logik terus Malap banget guys Kalau musuhnya Gak logik terus Wah Apa itu bang Wah Asam deh Oke Kita coba sekali lagi Temen-temen ya Yang dimana Tadi kan modar Gitu ya Kena bantai Nuklir Siapa yang gak modar bro Kena bantai nuklir Modar semua lah Mau OP Mau siapa Mau pelajarnya OP Atau apa Kayak titelnya legendary Kayak kena nuklir Dua kali Empat kali Mau cut kita ya Itu tiga kali nuklir itu Di kapal goreskov Tadi tuh Bang asap Nah ini coba kita akurasi deh Akurasi ini cukup bagus ya Tuh Boleh sih Sebenernya Kalau GLG begini ya Kalau ketemu Lely Lebih enak guys Usah Sangat-sangat Mantep ya Tuh Akurasinya guys Tapi ada ini Amunisinya ya Emang dari dulu Ada amunisinya ya Sorry 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 Ini kita coba lihat dulu lawannya guys Ada Arkansas sih Itu ada yang sekarang guys Kita coba Nyalip-nyalip Sini deh Kalau kita nyalip-nyalip Biasanya sih Nggak di-lock ya Agak susah nih kita di-lock Kalau nyalip-nyalip Sini Wih gila 98 ribu temen-temen ya Wih mantep co Sumpah Ini kalau di- Empat kali ya Enak banget ya Sebenernya ada yang lebih sakit sih Damagenya guys Ya kalau saran gue sih Mending pakai ini aja Udah enak Karena reloadnya cepat gitu guys Kapan ini FPS ini sebenernya terlalu lembek bro Kurang mantep Pakai naki mob sih Kalau gue ya Ini pakai naki mob Ini harus di-lock cepat guys Mungkinnya nggak load buat terus dong Aduh Bangkulah Tidak dikasih ampur Kita jadi sadeng Bilo mulu guys Hei Pedivah Oh ini Kita lihat guys Dewan sama Rox ya Rox bawa Apa Torpedo banyak ya dia Nice Modar guys Mokak kau cemas kau dek Aduh Mantep guys Aku rasunya guys Dikit lagi kok Dikit lagi kok Dikit lagi guys Mantap bro Lihat bro Lihat lah Betapa GG-nya kapal gue guys Walaupun udah di-lock Keri kanan ya Lihat player lah Lihat yang pakai siapa Ini kalau lu nggak ngelock gue Modar loh ya Cemat kok ya Lihat akurasinya Akurasinya Jauh Jauh Ini win bro Kisah tuh Bukannya tadi gue Kembali T2 ya Kena asis Yaudah lah Oke lah Kira-kira begitu temen-temennya Tentang GL launcher Yaitu Aswe rocket Kalau pendapat gue Sangat-sangat bagus banget Yang dimana ini Speed kenceng Deme oke Reload Sangat-sangat cepet Ya akurasi juga Ditingkatkan Silahkan tulis pendapat kalian Tentang aswe rocket ini Kayaknya aswe rocket ini Pasang aja di kapal nakimoh Karena kapal nakimoh kan Tebel darahnya ya Lebih cocok disitu sih Di SVS ini Sebenernya juga bagus Tapi Gampang hancur SVS-nya ya Darahnya tipis banget gitu Mending kapal-kapal Yang darahnya tebel Kalau kalian pengen Lebih aman Sentosa Karena emang kapal kecil-kecil Itu gampang di lock Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa